3M Modus Median Man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat ya Hari ini di awal Maret 2021 kita akan belajar mengenai pengolahan data kembali Pekan lalu kita sudah belajar pengolahan data mengenai Modus Sekarang kita belajar pengolahan data mengenai Media Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya Apakah itu Median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan Caranya bagaimana? Satu, dengan mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar Yang kedua, jika jumlah datanya ganjil Maka nilai median langsung diambil dari deret data tengahnya Yang ketiga, jika jumlah datanya benar Maka caranya adalah jumlah dari dua angka deret tengah dibagi dua Kita lihat contoh soal dan pembahasan dari Disajikan sebuah data sebagai berikut 8, 8, 7, 6, 5, 9, 8, 7, 6 Tentukan median dari data tersebut Jawab Yaitu mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar Oke, kita lihat tadi ya 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9 Kita sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar Langkah selanjutnya adalah Kita menggabungkan nilai awal dan nilai akhir Seperti gambar berikut ini 5 dengan 9 6 dengan 8 6 dengan 8 7 dengan 8 Dan akhirnya didapatlah angka tengahnya yaitu 7 Kalau dilihat dari data tersebut Data tersebut mempunyai jumlah data 9 angka Jadi merupakan jumlah data yang ganjil Kalau datanya ganjil Maka nilai tengahnya sudah didapat yaitu 7 Jadi median dari data tersebut adalah Kita lihat lagi disajikan sebuah data berikut 12, 14, 15, 12, 13, 16, 15, 18 Tentukan median dari data tersebut Itu perintahnya Ya, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar Diperlukan bantuan garis ya 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 18 Kita lihat langkah selanjutnya Data tersebut mempunyai jumlah data 8 angka Angka 8 merupakan jumlah data genak Bagaimana kita mencari median dari data genak Kita butuhkan bantuan garis Angka awal disambungan dengan angka akhir 12 dengan 16 13 dengan 14 Dan didapatlah 14 dengan 15 Modus itu hanya Median itu hanya satu angka ya Jadi kita jumlahkan Angka 14 dan 15 Lalu dibagi 2 Didapatlah median dari data seperti ini Yaitu 21,5 Jadi mediannya didapat dari jumlah angka tengah Dibagi 2 Hasilnya 21,5 Lalu Perhatikan tabel nilai ujian kelas 6 SDIT Global Insani tahun 2000 Ini disajikan sebuah tabel Yaitu tabel nilai dan jumlah siswanya Jumlah siswa yang memperoleh nilai 7 2 Jumlah siswa yang memperoleh nilai 8 4 Jumlah siswa yang memperoleh nilai 9 2 Dan jumlah siswa yang memperoleh nilai 10 3 Langkah pertama Ini tentukan mediannya Langkah pertama tetap Urutkan dari yang terkecil Sampai ke yang terbesar Setelah diurutkan Didapatlah data seperti ini 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 Ya, dengan bantuan garis kita tarik angka depan ke angka belakang Selanjutnya, tetap seperti itu Dan apakah kita mendapatkan medianya? Ya, ternyata ada angka yang tidak mendapatkan pasangan yaitu angka 8 Jadi, angka 8 merupakan median dari nilai anak-anak kelas 6 SDIT Global Insani tahun 2020 Median dari data tersebut adalah 8 Sekian pembelajaran kita pengolahan data mengenai median Ingat, median adalah nilai tengah Terima kasih Jangan lupa dengan tugas-tugasnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya